Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Dalam sebuah pertarungan, so pasti ada peraturan yang harus ditaati oleh kedua rival yang sedang berhadapan kan guys? Tapi ternyata masih ada aja pertarung yang nyeyel dan bermain gak fair alias curang. Penasaran siapa aja sih mereka dan gimana sih aksinya? Makanya tonton video ini sampai selesai ya! Eh tapi tunggu dulu buat kamu yang belum subscribe, klikkan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke ini dia kelakuan para pertarung curang versi Junaway. Langsung aja yuk! Cus, cek you way! Jorge Canela Petarung asal Brazil yang berusia 34 tahun ini punya akal-akalan yang busuk banget. Hanya demi bisa memenangkan duel. Saat itu, Canela berhadapan dengan pertarung asal Inggris Alfie Davies dalam laga Bellator 2-23. Laga yang dikelar pada 22 Juni 2019 itu berjalan epic banget. Sejak duel dimulai, kedua pertarung ini agresif banget saling jual beli serangan. Sampai akhirnya, Canela berhasil menjatuhkan Davies dan membawanya pada permainan bawah. Sebenarnya posisi ini udah cukup menguntungkan buat Canela ya guys. Karena dia ada di atas dan bisa lebih mendominasi. Tapi ternyata, Canela kehilangan momen ini karena Davies mulai bangkit dan berdiri. Tapi guys, ternyata momen serupa datang lagi di ronde ketiga. Mirip dengan yang ada di ronde pertama. Canela berhasil menjatuhkan Davies dan mulai menendangi lawannya itu. Eh tapi, wait, wait, wait. Tiba-tiba kaki nakal Canela melipir sasaran dong. Waduh, parah sih ini. Rendang kok di bagian situ sih? Nah, setelah diperlakuin gak adil, Davies langsung ngadu kewasin. Dan setelah beberapa saat, dua pun dilanjutkan guys. Untung aja, si Davies berhasil membalas kelakuan curang Canela dengan punggulan yang bikin si licik itu keliengan. Gak cuma itu, Davies pun berhasil keluar sebagai pemenang dari luar ini. Hmm, makanya jangan curang dong. Akhirnya kalah juga kan? Alex Hanan Oke next, selanjutnya kita ketemu dengan petinju asal Australia yang bernama Alex Hanan. Petinju yang awalnya punya rekor 13-0 ini kayaknya baru ada di atas langit. Selain sombongnya yang kelewatan, dia juga licik lho guys. Saat bertarung melawan Andrei Mikhailovic dalam Combat Sport Authority pada 16 Juni 2021 lalu, Hanan menunjukkan skill liciknya. Belum juga pertarungan dimulai, tapi tanpa aba-aba dia memukul perut lawannya Andrei. Jelas dong, itu namanya melanggar aturan ya guys. Tapi tenang, ternyata begitu duel dimulai, Andrei langsung menunjukkan kemampuan epiknya dan gak membiarkan lawannya itu terlalu jumawah. Dengan pukulan yang sadis, Andrei memberikan hadiah satu kekalahan TKO yang otomatis menodai kemenangan sempurna mirip Hanan. Hmm, tau rasa deh, biar dijadiin pelajaran. Enak banget main pukul gitu aja. Randa Marcos vs Luana Pinheiro Di list yang selanjutnya, kita ketemu sama duel hebat para ciwi-ciwi yang bernama Randa Marcos dan Luana Pinheiro. Dua cewek cantik ini dipertemukan dalam laga UFC Vegas 25 yang digelar pada 2 Mei 2021 lalu. Meskipun cuma berlangsung dengan sangat singkat yaitu satu ronde aja, tapi duel ini penuh dengan intrik drama lho guys. Awalnya, pertarungan berlangsung seperti wajarnya. Pertarungan yang punya rekor selisih tipis yaitu 9 kemenangan untuk Marcos dan 8 kemenangan milik Pinheiro ini saling mengimbangi serangan. Tapi, jelang akhir ronde terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Waktu itu, Pinheiro mencoba mendominasi lawannya, Marcos yang saat itu berada dalam jangkauannya. Tapi ternyata, Marcos malah melakukan tendangan ilegal yang langsung mengenai wajah Pinheiro. Akibatnya, Pinheiro pun oleng dan nyaris pingsan kena tendangan di cik itu. Tapi, drama belum selesai sampai di situ aja lho. Soalnya, Pinheiro kayaknya cuma pura-pura kesakitan aja deh. Kalau dilihat lebih jeli, tendangan Marcos gak terlalu keras sampai bisa bikin orang hilang sadar. Nah, tendangan ilegal sekaligus acting pura-pura dari Pinheiro ini akhirnya jadi petaka untuk Marcos. Ia pun harus kalah karena diri sekualifikasi dari pertarungan. Namanya juga akal-akalan kan guys? So, pasti ada aja kelakuan petarung curang yang bikin galeng-galeng kepala. Nah, kali ini adalah seorang petarung Muay Thai yang bernama Mohamad Amini Alharad. Petarung yang punya julukan King Cobra itu berhadapan dengan Mohamed Mardi dalam laga Uam Muay Thai Night 6 pada 6 Juli 2021 lalu. Sejak pertarungan dimulai, kedua pertarung emang sangat agresif. Tapi Mardi tetap berhasil mendominasi duel itu. Nah, ketika King Cobra merasa tersudut dan kesulitan keluar dari cintamannya Mardi, ia mengeluarkan tariknya dan menggigit leher rivalnya itu. So, pasti Mardi langsung menarik diri dan ngadu ke wasin supaya pertarungan dihentikan. Dan setelah dirundingkan, Alharaput ini skualifikasi karena kecurangannya. Yaelah, julukan si King Cobra ya guys, tapi bukan berarti asal tinggi aja dong. KASH ALI Oke, yang terakhir kita akan ketemu dengan petinju asal UK yang saat itu sedang mempertaruhkan nyawanya di depan David Price yang juga asal UK. Duel yang digelar pada 30 Maru 2019 ini emang berjalan seru banget. Sejak awal duel, David Price udah nunjukin skill tinju yang gak main-main. Beberapa kali ia berhasil memojokkan KASH ALI ke ring tinju. Nah, kayaknya lama-lama KASH ALI gedeg sama lawannya itu dan mulai menggigit lawannya itu. ALI menggigit Price ketika duel berjalan di ronde kelima dan wasin pun langsung ambil langkah untuk mendiskualifikasi ALI. So, pasti Price lah yang berhasil jadi juara dalam pertarungan itu. Ya ampun, lagian aneh-aneh aja deh. Udah kayak anak TK baru pada gelut ya guys. Coba mencoba Luton Price up close. Oke, itu dia beberapa pertarung yang ngebet banget pengen menang sampai gak sportif dan ngelakuin kecurangan. Gimana nih kalau menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih.